Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Ravka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara merubah jilbab hitam jadi warna putih tanpa aplikasi Nah disini kita akan edit secara online ya Oke kita langsung saja, pertama kita buka google chrome Kemudian ketikkan photopea.com Enter Selanjutnya pilih menu file Open Pilih fotonya Dan klik open Selanjutnya kita akan seleksi fotonya Pilih tools magic one Dan pilih quick selection tool Kemudian kita seleksi jilbabnya Klik ini untuk mengurangi seleksi di bagian wajahnya Nah kemudian kita pilih poligonal aso select Pilih yang ini Kemudian kita rapikan seleksinya Ini untuk mengurangi sisa seleksi di bagian wajahnya ya Yang belum rapi Nah oke jika sudah sekarang kita di bagian jasnya Kita hapus juga seleksi di bagian jasnya Nah jika sudah kita pilih refine edge Kita atur jenis beras dan ukurannya Nah ini kita perkecil saja Kemudian pilih yang warna abu-abu Lalu kita sapukan di bagian pinggir jilbabnya Seperti ini Nah gambar di sebelah kanan ini adalah Preview dari hasil editnya ya Nah jadi kalau salah kita tekan saja ctrl z Nah jika dirasa sudah cukup klik ok Nah ini hasilnya ya Jilbabnya sekarang sudah terpisah Nah selanjutnya kita aktifkan layer backgroundnya Kemudian pilih new adjustment layer Pilih color fill Kita pilih yang abu-abu Klik ok Selanjutnya klik kanan layernya Dan pilih clipping mask Kemudian disini kita ganti menjadi divide ya Nah selanjutnya klik new adjustment layer lagi Pilih level Kita klik clipping mask Kemudian geser ke arah kiri Untuk mengatur warnanya Nah semakin ke kiri ini semakin terang ya Nah di bagian yang bawah ini Kita geser ke arah kanan Nah jika dirasa masih kurang Kita bisa geser ke kanan lagi Selanjutnya kita pilih new adjustment lagi Pilih kurva Pilih clipping mask Kemudian di bagian channel Kita pilih yang blue Disini kita bisa turunkan sedikit ya Supaya warnanya tidak terlalu biru Kemudian kita pilih green Nah kita turunkan juga sedikit Kemudian di bagian red Kita naikkan sedikit juga ya Oke disini kita atur saja warnanya Jangan sampai terlalu biru atau kemerahan Nah silahkan teman-teman sesuaikan Nah selanjutnya pilih new adjustment layer lagi Pilih exposure Kita clipping mask Selanjutnya di bagian exposure Kita geser ke kanan Agar warnanya lebih terang Kemudian di bagian offset Juga kita geser ke kanan sedikit Nah untuk gamma correctionnya Kita geser sedikit ke arah kiri Nah sebenarnya poinnya disini adalah Di fungsi kurva dan exposure ya Untuk membuat warna jilbab ini menjadi putih Nah itu saja yang kita Explore lagi ya Kita Setting sesuai dengan Fotonya Nah ini settingannya Ini tidak ada Ukuran pastinya ya Karena tergantung dari fotonya Nah oke jika sudah Kita pilih layer background Kemudian pilih clone tools Nah kita atur brushnya Kemudian kita akan rapikan di bagian tepi jilbabnya Nah caranya kita pilih objek latar warna merah Tekan tombol alt Ya tahan kemudian klik kiri Lalu tempatkan di pinggir jilbabnya Dan klik kiri untuk mengaplikasikan Nah kita rapikan sampai Semuanya ya Sampai hilang Jilbab aslinya yang warna hitam Nah ini juga bisa kita Aplikasikan untuk jilbabnya ya Jadi kita bisa edit jilbabnya ini Misalkan ada warna ini yang Kurang sesuai Kita bisa Ubah warnanya Menggunakan fungsi clone tools ini Nah oke jika sudah Kita simpan fotonya Pilih menu file Export as Pilih jpg Nah kita bisa naikkan kualitasnya ini Jadi 100% Kemudian pilih save Nah kita coba lihat ya Hasilnya di windows explore Nah hasilnya seperti ini Nah oke teman-teman Sangat mudah ya caranya Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh